Taukah kalian, tangisan Nabi Muhammad menggetarkan langit, dikisahkan, ketika itu Rasulullah sedang tawaf di kabah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf, sambil berzikir, Ya Karim. Ya Karim, Rasulullah menirunya membaca, Ya Karim. Ya Karim, merasa seperti diolok-olokan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku, karena aku ini adalah orang Arab badui? Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah. Mendengar kata-kata orang Arab badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab? Belum, jadi bagaimana kau beriman kepadanya? Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya, kata orang Arab badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat. Melihat nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya. Lalu dengan hati yang terkejut si Arab badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah s.a.w. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, saudaraku, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya, ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takanur yang meminta dihormati, kata Rasulullah. Ketika itulah, malaikat Jibril alaihi salam turun membawa kabar dari langit dia berkata, ya Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari masyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, demi kagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya, kata orang Arab badu itu. Rasulullah kaget dan bertanya, apakah yang akan engkau perhitungkan dengan alap? Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar pengampunannya, jawab orang itu. Jika Allah memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab badu itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab badu itu, air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, Ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepadamu, dan berpesan, Berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga Arsi lupa dengan bacaan tasbih dan tamitnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Terima kasih telah menonton!